Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya sudah sampai sini bisa di pertanian lebah madu dan ternyata dari lahan yang cukup luas ini banyak sekali jenis sarangnya yang dari kotak maupun langsung dari kayu yang sepertinya dipotong langsung dari kayu kalau disini saya nemuin yang kotak aja kalau yang itu ini dari kayu sarangnya dari pohon langsung sepertinya ternyata banyak sekali jenis madunya terlihat dari sarangnya yang berbeda-beda dan membuat saya semakin tertarik ingin melihat secara langsung dari bentuknya nanti panen juga panennya saya pengen ikut mempunyai pengalaman itu semoga saya diberikan kesempatan untuk bisa panen dan ngicipin madunya secara langsung teman-teman gak ada salahnya kalau saya ajak teman-teman juga untuk turut serta bersama-sama saya untuk nanti memanen juga ngicipin madu secara langsung tanpa campuran apapun yuk ya pak ini tadi yang disebut koloni ya pak ya jadi koloni itu apa namanya suatu kumpulan lebah itu namanya koloni kalau yang ini ini adalah depo depo daripada bibret sama madu depo ini yang depo ini yang kerak-kerak ini ya depo itu apa namanya tabungan oh tabungan lumbungnya lumbung oke kayak dipusir gitu ya oh enjir jadi ini bedanya sama yang tadi saya minum yang cair sama yang agak padat ini yang ibu ini jadi yang cair tadi kan yang madu ibu yang minum ya ibu ya nah yang ini ibu ini namanya bibret bibret roti lebah wow jadi lebah itu makanan pokoknya adalah bibret ya ini terbuat dari serbuk sari yang ada di bunga serbuk sari bunga itu diambil itu lewat kantong-kantong kakinya bawa pulangnya nah itu kalau masih di kantong kaki namanya bipolen oh yang disebut bipolen kenal ibu ya makanya bipolen serbuk sari sama bibret beda kalau bibret bibret itu berarti sudah diolah oleh lebah sudah jadi makanan siap saji siap dimakan siap dimati oleh manusia juga boleh oleh manusia karena kandungan bibret itu paling besar adalah asam amino untuk regenerasi sel oke jadi lebih bagus mana lebih bagus bibretnya daripada madunya cuman orang belum begitu kenal dengan bibret dengan bibret bahkan di pasaran cuman orang belum begitu kenal dengan bibret dengan bibret bahkan di pasaran cuman taunya bipolen memang banyak di pasaran itu yang dijual bipolen karena itu dari lebah jenis apis melifera bipolen itu belum diolah di sarang jadi mau masuk di pintunya dia langsung ada penyekatnya sehingga dia jatuh oh gitu kalau sudah seperti ini sudah diolah nah ini juga bisa langsung dicicipi oh langsung iya bisa ingkang pun bisa ambil dari sini boleh atau pakai sticknya ini juga dari sini yang gampang ini sampun sakit kok ini ambilkan besok nah itu yang namanya bibret luar biasa rasanya kayak ada asem asin tapi justru gak ada manisnya jih pak oh ya kayak sedikit ada alkohol alkoholnya betul kayak permbali perm wow apa pak mohon boleh aku ambil terasa banget ini oh ini bibret anu rb jadi kalau yang disini yang bisa dikonsumsi yang mana aja pak selain madu terus tadi bipolen bibret ini cara mengkonsumsinya gimana atau cara diolahnya seperti apa oke jadi gini ibu jadi pertama kita ternak madu lebah trigona atau lebah madu kelanceng kita bisa mendapatkan madu yang pertama yang kedua bisa mendapatkan bibret bibret itu bisa langsung dimakan bisa kemudian dibuat minuman juga bisa dikapsul untuk obat juga bisa saya saya juga bikin sabun dari bibret sabun kecantikan kemudian yang ketiga kita bisa panen ini bungkus bungkusnya bibret atau bungkus bungkusnya madu ini ini yang namanya propolis kalau ibu kenal mungkin propolis yang cair yang diapotik yang biasanya kecil-kecil dan cukup lumayan harganya ibu kalau kita mengkonsumsi madu trigona sudah ada propolis apalagi dengan minum yang ada bibret biasanya yang sudah cair itu adalah dari sarang-sarang ini itu diekstrak baru bentuknya jadi cair kalau asam amino itu yang paling banyak dikandungan bibret kalau dipropolis atau sarang-sarang ini paling banyak adalah antibiotik makanya kita memelihara lebah seperti ini semuanya dapat semua makanya terguna disebutnya saya bisa makan ini juga sekarang propolis ini boleh cuman ini tidak boleh ditelan cuman dicicap karena ini masih ada kandungan nilainya tidak bagus harus diolah dulu baru bisa dikonsumsi karena sudah minum madu kelantungnya juga sudah ada propolis oke 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 jadi ini alat yang biasa dipanen untuk memanen karya sendiri mudah setiap orang bisa bikin sendiri bisa tinggal beli tabungnya beli apa namanya ini sedotan untuk air mineral tinggal dibalik aja dalamnya buat untuk nyeget remanen caranya ini tinggal dilubangi aja ini bu ini lubangnya seperti ini ya dilubangi ini itu dimasukkan jadi dimasukkan begini kemudian ini dipencet sekali aja pencet nah ini otomatis udah ngalir ini agak kebawah biar daya hisapnya agak cepat habis pindah sini ini habis kunyik kunyik habis kepertihan pindah oke habis mudah juga untuk panen ini gak susah untuk selain praktis juga mudah ini ini bisa diternak rumahan gak sih pak atau harus memang usaha besar bisa di rumah bisa yang jelas efektasinya itu yang diperhatikan kita suka tanaman-tanaman hias kita sedikit dirubah tanaman-tanaman hias tapi cari tanaman hias yang banyak mengandung nektar sebagai bahan madu ya alhamdulillah pak sudah hampir selesai satu kota ini ternyata kayaknya gak ngutup ini maksudnya masih kurang tempatnya tapi alhamdulillah ini sekitar 400 milin atau setengah literan ini pengalaman yang luar biasa buat saya karena ternyata sambil bermain saya bisa belajar banyak dan mengambil manfaat dari sini oh ya ini dari tadi saya hampir setengah jam di sini tapi gak pernah digigit ini karena mereka memang jenis yang tidak menggigit atau gimana Pak baik Bu jadi lebah trigona itu memang dia ramah namun kalau ada seseorang yang datang kemudian banyak berkeringat dia akan diserang otomatis makanya lebih bagus itu kalau mau panen madu mandi dulu pakai parfum berkata seperti saya menghias dulu dia tahu tidak suka bersih dia suka bersih akhirnya dia nyaman tidak digigit jadi jangan takut bagi siapapun yang manen lebah madu trigona ini dengan awal tadi harus dia berhias diri oh harus berhias diri madu mengajarkan kita kebersihan terima kasih banyak panennya setelah saya kenal satu kotak madu lebah ini ternyata banyak banget pelajaran yang bisa diambil dan ternyata tadi diceritain ada madu ada propolis ada bipolan ada ribet dan semuanya bermanfaat untuk kesehatan dan ternyata sudah disiapkan Tuhan ya bahwa dari seekor lebah bisa memberikan banyak manfaat buat kehidupan kita dari seekor lebah menghasilkan banyak hal yang ternyata sangat bermanfaat buat manusia terutama untuk kesehatan manusia jadi luar biasa Masya Allah terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya Pak